Cara membuat laporan PDF menggunakan PHP Oke, kali ini saya akan menjelaskan caranya mengekspor atau membuat laporan berbentuk file PDF dengan menggunakan skrip PHP Bagaimana caranya? Fungsinya untuk apa aja? Biasanya ini untuk laporan penjualan atau laporan kasir misalnya atau sebagai report dokumen laporan dokumen misalnya tabel siswa atau tabel pengajaran atau apa seperti itu jadwal atau bagaimanalah yang penting Caranya adalah seperti berikut ini ya Simak baik-baik, jangan di skip-slip, oke? Oke, langsung saja kita buka dengan intronya Namun sebelum lanjut jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kita bisa terus berbagi informasi dari channel Yudhan Sakya Aku suka susunya hingga tetes terakhir Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir Susu bendera coklat nikmat hingga tetes terakhir Susu bendera coklat Ringga tetes terakhir Susu saya Susu bendera Cara ekspor PDF dengan PHP Oke, kali ini saya akan menjelaskan caranya ekspor PDF dengan PHP Pertama kita memiliki tabel ya Di localhost PHP MySQL seperti ini ya Ini ada tabel nama-nama Kemudian disini ada Kelas dan alamat seperti ini ya Untuk lebih jelasnya ini saya besarkan seperti ini Jadi ada namanya Budi, Dita, kemudian Nur Aini seperti ini ya Alamatnya seperti ini Nah kemudian kita akan mengekspor dari tabel yang ada di MySQL ini menjadi PDF ya Caranya kita menjalankan perintah dari tombol di report PDF ini Tinggal klik submit ini Klik submit Nah ini akan langsung terdownload ya Ini kita buka saja Buka, klik, buka Nah seperti ini Nah kemudian ini tampilannya seperti ini Nah ini sudah menjadi file berbentuk PDF ya Sudah di convert dari database ini tadi Jadi menjadi file berbentuk PDF ya Ini sangat menarik sekali PHP bisa untuk membuat file PDF Membuat laporan Jadi fungsinya apa file PDF itu? Biasanya adalah membuat laporan Membuat laporan agar laporan tersebut susah untuk di edit oleh orang Nah terus membuat report apa namanya Lebih tertata gitu Membuat PDF Oke Kayak nota-nota itu kan biasanya juga ada yang berupa PDF ya Jadi ini bisa dimanfaatkan untuk program kasir seperti itu ya Oke Nah ini bagaimana ini caranya? Caranya seperti ini ya Saya tunjukkan saja Ini pertama kita ke XAMPP Oke kemudian htdocs Kemudian report PDF ini foldernya ya Ini sebelumnya kan saya menjalankan yang namanya XAMPP nya dulu ya Ini sudah jalan Kemudian tadi kita percobaan Ya kan? Kemudian ini kita buka saja Dari file index itu sendiri File index ini Kita Hanya memberikan action untuk membuka report PDF Dengan method post ini ya Submit Menggunakan Form action report Seperti ini ya Report PDF Nah kemudian kita buka report PDF nya Report PDF nya sendiri isinya cuma seperti ini Include koneksi Dia menggunakan Menjalankan dari Koneksinya ini Koneksi ke server Database tadi yang siswa tadi ya Kemudian Ini menggunakan Do M PDF Autolot Nah ini Inchp ini Menggunakan ini ya Kemudian apa yang di eksekusi Ini adalah Select bintang prompt Tabel siswa Nah seperti ini Yang tadi ini kan Ini kan tabel siswa ya Kalau di zoom Gimana musuhnya Nah ini Ini tabel siswa ya Tabel siswa Oke Kemudian Ini dibuatkan sebuah Tabel juga disini Nomor nama Kelas Alamat Dibikin sebuah Kolom Kolom-kolom gitu ya Kemudian disini ada Row yang diambil Yaitu dari Nama Kelas dan Alamat Seperti ini Kemudian Ini Langsung di eksekusi Setting ukuran Orientasi kertas Rendering HTML KPDF Nah ini ada Proses rendering Termini ya Enter Kemudian Disini adalah Membuat output Yaitu Do MPDF Stream laporan PDF Nah ini langsung Kita mengacu pada Autolad INC aja ya Kita langsung ke Autolad INC Dari Do PDF Nah ini Autolad ini Wah ini Autoladnya Ini Tidak bisa dibuka Langsung Dari sini ya Kita coba Kita buka Dengan ini Ini saya Menggunakan Do MPDF Di GitHub Ini ya Oke Kemudian ini Ada Rebrary Ini pasti Ngambil dari Rebrary Rebrary Oke Nah seperti ini Ini pokoknya Fungsinya adalah Untuk membuat Laporan tadi Berubah menjadi PDF ya Jadi ya Memang saya menggunakan Apa namanya Source code nya Dari Ada pada Internet Yang penting Hasilnya itu Sesuai yang kita Inginkan Seperti itu ya Oke Oke Segitu aja Semoga ini Bermanfaat Cara membuat Laporan PDF Dengan menggunakan PHP Semoga ini Bermanfaat Jangan lupa Klik tombol Subscribe Dan jangan Ati loncengnya Oke Terima kasih Bermanfaat